Shalom saudaraku, mari kita bagi yang indah ini, duduk tenang di hadapan hadirah ta'ala, nyanyikan pujian bagi, sebab banyak segala kemuliaan hanya bagi Yesus, dalam rodan penyembahan kami, kami percaya ada kasih Allah bertaka di atas pujian kami, haleluya, glori minggu, Yesus, biarlah kasih yang sempurna terus bersama dengan kami, memikulkan kami, Yesus, biarlah kasih yang sempurna telah, Ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu, Kau pulih tanganku, layakmu, juga membangkirmu, Bapak kau pri yang kupinta, Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu, dan kau bukakan, Sebab kau dapat, Bapak yang kenal, Takkan kau biarkan, aku melangkah hanya sendirian, Kau selalu ada, Kau selalu ada, Baikku, Sebab kau dapat, Bapak yang kenal, Haleluya, Haleluya, Katakan sekali lagi, Sudara ku kasih yang sempurna, Kau terima darimu, Kasih yang sempurna telah, Kau terima darimu, Bukan Tuhan, Bukan Tuhan, Kubaikanku, Hanya boleh, Kasih karuniamu, Kau pulih tanganku, Layakanku, Ku tak membangkirmu, Bapak kau pri yang kuminta, Saat ku mencari, ku menamatkan, Takkan terima darimu, Takkan terima darimu, Aku bersama berkat, Bapak yang kenal, Takkan kau dapat, Bapak yang tegak, Takkan kau biarkan, Bapak yang terima kasih, Haleluya, Kau biarkan aku pulang Tidak hanya sendirian Kau selalu ada bagiku Sekarang kau bangun Tanpa yang ku kan Kau biarkan aku pindah Saat ku mencari ku mendapatkan Kau selalu tubuh Dan kau bukakan Sebab kau bapak Bapak yang ku kan Takkan kau biarkan kami pulang Tidak hanya sendirian Kau selalu ada bagiku Sekarang kau dapat Nama yang ku kan Kau selalu ada bagiku Kau selalu ada bagiku Sekarang kau bangun Bapak yang ku kan Bapak yang ku kan Bapak yang ku kan Kalian Bapak yang ku kan Dagaikan kami sendirian Kamiưới ukazuku alun Tuhan bi penyanyi stages Kami청 권o KamiGu Heavy Kebunokus Tapi kasihkannya Dugaikan kami sendirian Selamat menikmati 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati 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 Salam Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pada kesempatan ini kita akan belajar kembali firman Tuhan Yang akan kita baca di dalam Wahyu Pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh Namun sebelum kita membaca firman Tuhan mari kita terlebih dahulu untuk berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus terima kasih untuk anugerahmu Sehingga kami bisa ada hari ini karena penyertaan dan pelindungan Tuhan Tuhan kami mau belajar kebenaranmu Biarlah kebenaranmu menjadikan kami memiliki kehidupan yang semakin berkenan kepadamu Dan juga firmanmu yang terus membuat kami menyenangkan hatimu ya Tuhan Kiranya engkau mengajar kami melalui kebenaran-kebenaranmu Roh Kudus bukakan kepada kami hal-hal yang baru pengertian-pengertian yang baru Untuk kami memahami dan mengerti akan kehendakmu atas hidup kami Sehingga sungguh hidup kami berkenan dan menyenangkan hatimu Kami siap untuk belajar firmanmu Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Kekasih Tuhan Kesempatan hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Wahyu Pasal 2 Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 Beginilah kata firman Tuhan Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus Inilah firman dari dia yang memegang ke-7 bintang di tangan kanannya Dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu Aku tahu segala pekerjaanmu Baik jeripayahmu maupun ketekunanmu Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul Tetapi yang sebenarnya tidak demikian Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku Dan engkau tidak mengenal lelah Namun demikian aku mencela engkau Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu Dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya Jika engkau tidak bertobat Tetapi ini yang ada padamu Yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus Yang juga kubenci Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat Barang siapa menang Dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan Yang ada di taman Firdaus Bapak Ibu Tema Pembelajaran firman Tuhan hari ini Saya akan memberikan tema yaitu Memiliki Kasih Mula-mula Saya mengerti topik ini bukanlah suatu hal yang baru Mungkin ini adalah topik yang sering Dibicarakan dan kita dengar dalam setiap Pertemuan-pertemuan ibadah yang kita lakukan Namun tidak ada salahnya jika kita Belajar kembali Akan topik ini Untuk mengingatkan diri kita Sudahkah kita mempertahankan kasih mula-mula yang ada Di dalam diri kita Bapak Ibu Teks yang barusan kita baca Merupakan tulisan Yohanes yang ditujukan kepada jemaat di Ephesus Jemaat di Ephesus adalah Jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus Lalu kemudian jemaat ini sempat digembalakan oleh Timotius Kemudian setelah Timotius jemaat ini juga Pernah digembalakan oleh Rasul Yohanes sendiri Kalau kita melihat banyak pemimpin-pemimpin besar Ada di jemaat Ephesus Ada Paulus Ada Timotius Ada Yohanes Namun Sekalipun mereka Ada di dalam jemaat ini Itu tidak menjamin bahwa Sesungguhnya jemaat ini tidak punya masalah Semuanya baik-baik saja Dan semuanya Seolah-olah tidak ada problem yang serius Jika kita melihat Sebelum kita akan belajar tentang bagaimana Jemaat Ephesus kehilangan Kasih mula-mula Saya ingin mengajak kita belajar tentang beberapa hal yang positif Yang menjadi pujian Tuhan kepada jemaat Ephesus Saya ingin mengajak kita membaca di ayat yang kedua Sampai dengan ayat yang ketiga Untuk melihat bahwa jemaat Ephesus pada dasarnya ada hal-hal yang positif Yang Tuhan sempat puji Karena hal-hal ini ada di jemaat Ephesus Hal-hal positif apa yang ada di sana Mari kita lihat bersama Di ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga Aku tahu segala pekerjaanmu Baik jeripayahmu maupun ketekunanmu Hal yang pertama yang positif dari jemaat Ephesus adalah Jemaat-jemaatnya itu adalah orang-orang yang memiliki jeripayah Dan bertekun di dalam gereja Coba bayangin kalau kita berada di dalam komunitas gereja Biasanya keinginan terbesar dari para pelayan Tuhan di gereja adalah Melihat jemaat-jemaatnya tekun Melihat jemaat-jemaatnya antusias di dalam setiap kegiatan-kegiatan gereja Nah untuk hal ini jemaat Ephesus adalah jemaat yang tekun Bahkan disitu tidak hanya sekedar dikatakan tekun di ayat 2 Dikatakan mereka memiliki jeripayah Coba bayangin kalau orang berjeripayah dan tekun Pasti orang akan berkata Wah ini jemaat luar biasa ini Karena kadangkala untuk mengajak jemaat untuk bertekun Dengan kegiatan-kegiatan gereja Acara-acara ibadah Seringkali kita mengalami sebuah kesulitan Selalu saja ada masalah Selalu saja ada alasan-alasan Yang membuat mereka tidak bisa menghadiri pertemuan ibadah Tidak bisa bertekun Bahkan apalagi kalau diajak untuk berjeripayah Waduh banyak orang hitung-hitungan Namun untuk jemaat Ephesus Mereka adalah orang-orang yang sangat tekun Dan orang yang mau berjeripayah Untuk pelayanan Untuk gereja Bukankah ini hal positif yang luar biasa Yang dimiliki oleh jemaat Ephesus Lalu yang kedua Kelebihan dari jemaat Ephesus yang bisa kita pelajari Nasi di ayat yang kedua Disitu dikatakan begini Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat Coba bayangin saudara Bukankah di akhir zaman ini banyak orang yang Seringkali tidak peduli dengan kejahatan Kalau ada orang yang mengalami penindasan Seringkali kita melihatnya dan kita berdiam diri Tapi tidak terhadap jemaat Ephesus Ketika mereka melihat Orang-orang yang jahat Dia tidak sabar Dia membela orang-orang yang mengalami Menjadi korban dari kejahatan Dia yang kadangkala pasang badan Ketika dia melihat ada orang-orang yang Mengalami Apa namanya Menjadi korban dari kejahatan Coba bayangin untuk saat ini Seringkali hari-hari ini kita ini sulit menemukan Orang yang mau pasang badan Untuk Membela Korban-korban kejahatan Hari-hari ini kita itu sulit menemukan Orang-orang yang benar-benar Memberikan diri Membela Penindasan Seringkali Tahu pun Tapi pura-pura Tidak tahu atau tahu Tapi tidak mau menolong Kenapa? Karena Seringkali orang tidak mau direpotkan Dengan Kesusahan orang lain Namun tidak Demikian dengan jemaat Ephesus Jemaat Ephesus ini Kalau dia lihat orang yang berbuat jahat Dia langsung Pasang badan Untuk Membela orang-orang Korban kejahatan Nah Sudah Coba kita lihat ya Yang pertama tadi Orangnya sudah tekun Berjeri lelah Kemudian Dia adalah orang-orang yang Memberi diri Pasang badan Untuk orang-orang yang Mengalami kejahatan Lalu yang ketiga Hal yang positif Yang bisa kita pelajari Masih Di ayat yang kedua Firman Tuhan berkata begini Bahwa Engkau telah mencobai Mereka yang menyebut dirinya Rasul Tetapi yang sebenarnya Tidak demikian Bahwa engkau telah mendapati Mereka Pendusta Nah Coba bayangin Bapak Ibu Orang-orang yang bisa Untuk Apa namanya Menguji Ini Rasul beneran Atau tidak Itu menunjukkan Bahwa mereka ini adalah Orang-orang yang terbiasa Dengan pengajaran-pengajaran Berarti mereka itu sangat kuat Di dalam pengajaran-pengajaran Sehingga mereka punya Penyaring Sehingga kalau ada Hambat Tuhan Yang kotbahnya Enggak bener nih Mereka itu udah tahu Wah ini udah enggak bener nih Kotbahnya Wah ini Apalagi mereka yang mengaku Wah aku ini Rasul Coba bayangin Kalau Rasul itu udah Keren sekali ya Itu udah kayaknya Di atas Penginjil Di atas Gembala Di atas Para pelayan Tuhan Gitu kan Tapi ini Jemaat Efesus itu Sangat-sangat Bisa Membedakan Mana Yang merupakan Hambat Tuhan yang benar Dan mana yang bukan Hambat Tuhan yang benar Seringkali Kita itu malah ketemu Di dalam gereja Orang-orang yang justru Membawa ajaran-ajaran besar Nah Jemaat Efesus ini adalah Jemaat yang terlatih Untuk melihat Ini Hambat Tuhan ini Ajarannya benar Atau sesat Coba bayangin Berarti Sebenarnya Orang Efesus ini Jemaat Efesus ini Jemaat yang Dewasa Dalam pengajaran Firman Tuhan Lalu kemudian Kelebihan Atau Hal positif Yang kita pelajari Dari Jemaat Efesus Kita bisa lihat Di ayat 3 Dan engkau Tetap sabar Dan menderita Oleh Karena Namaku Wah ini keren banget Bapak Ibu Jangankan Menderita Orang saat ini Untuk Tuhan Untuk Tuhan Untuk Tuhan Kalau disuruh Menderita Atau sabar Seringkali orang Tidak sabar Saya kasih contoh Saya kasih contoh Seandainya Orang percaya Sudah tahu nih Tidak boleh Memiliki Pasangan Yang Tidak seiman Tapi karena Tidak sabar Ya kan Dia akhirnya Memilih pasangan Yang tidak seiman Dan Tidak jarang juga Justru meninggalkan Imannya Kalau kita melihat ini Ini orang-orang Yang tidak sabar Untuk Tuhan Lalu Apalagi Kalau suruh Menderita Ini orang-orang Efesus itu Waktu itu Sering mengalami Penganiayaan Bapak Ibu Saudara Saudari Jadi ketika Mereka Dianiaya Mereka itu Sabar Mereka itu Apa namanya Tidak pernah Mengeluh Dan Menderitanya Ini Menderita Karena Tuhan Coba Bayangin Bukankah Seringkali kita Temukan Hari-hari ini Jemaat itu Enggan Untuk Menderita Bagi Tuhan Jangankan Menderita Bagi Tuhan Dia mengalami Penderitaan Karena dirinya Sendiri aja Udah teriak-teriak Sama Tuhan Apalagi Suruh Menderita Bagi Tuhan Waduh Itu kayaknya Sulit sekali Nah Lalu yang Berikutnya Disitu Di ayat 3 Ya kan Dikatakan Seperti ini Dan engkau Tetap Sabar Dan Menderita Oleh Karena Namu Dan Engkau Tidak Mengenal Lelah Wah Ini Luar Biasa Bapak Ibu Dikatakan Bahwa Dia Tidak Mengenal Lelah Berapa Banyak Sekarang Kita Ketemu Orang-orang Di dalam Gereja Lelah Capek Pelayanan Terus Capek Ibadah Terus Capek Lalu Apa Komsel Capek Doa pagi Capek Seringkali Bahkan Kadang-kadang Hitung-hitungan Hitung-hitungan Aduh Aku udah Begini Tapi Ternyata Hasilnya Seperti ini Ah Capek Untuk Ikut Tuhan Ah Capek Ikut Pelayanan Di gereja Ah Capek Ikut Kegiatan Kegiatan Gereja Coba Hal ini Tidak Menjadi Masalah Bagi Orang-orang Ephesus Gereja Ephesus Kalau kita Lihat Orangnya Sangat Berjerih Lelah Dan Bertekun Itu yang Pertama Lalu Yang Kedua Mereka Tidak Dapat Sabar Terhadap Orang-orang Jahat Yang Ketiga Mereka Adalah Orang-orang Yang Terlatih Dalam Pengajaran Sehingga Bisa Membedakan Ini Rasul Benar Ini Pengajaran Yang Benar Dan Ini Pengajaran Yang Palsu Lalu Yang Kempat Mereka Adalah Orang-orang Yang Sabar Menderita Oleh Karena Nama Tuhan Dan Yang Kelima Mereka Tidak Mengenal Lelah Kalau Kita Melihat Hal Ini Sepertinya Ini Jemaat Yang Sangat Perfect Sekali Sangat Luar Biasa Bahkan Mungkin Setiap Pelayan Tuhan Menginginkan Kalau Bisa Jemaat Jemaat Itu Seperti Itu Tidak Apa Namanya Dia Tidak Mengeluh Dia Bertekun Berjerip Lelah Untuk Gereja Lalu Tidak Sabar Terhadap Orang-orang Jahat Lalu Mereka Dewasa Di Dalam Ajaran Ajaran Lalu Mereka Juga Menderita Apa Tahan Menderita Karena Nama Tuhan Dan Juga Tidak Mengenal Lelah Pasti Semua Pelayan Tuhan Mengharapkan Jemaat Jemaat Menjadi Seperti Gereja Di Efesus Namun Ada Suatu Hal Yang Menarik Setelah Lima Kelebihan Tadi Tiba-tiba Di Ayat 4 Firman Tuhan Berkata Begini Namun Demikian Aku Mencela Engkau Mari Kita Perhatikan Baik-baik Kata Ini Namun Demikian Aku Mencela Engkau Menarik Buat Saya Kenapa Karena Yang Dicela Ini Adalah Jemaat Yang Tekun Jemaat Yang Berjeri Lelah Jemaat Yang Tidak Sabar Melihat Orang-orang Berbuat Jahat Jemaat Yang Dewasa Di Dalam Pengajaran Sehingga Mereka Bisa Membedakan Mana Pengajaran Yang Sehat Dan Tidak Dan Jemaat Yang Sabar Menderita Untuk Tuhan Dan Bahkan Dikatakan Jemaat Yang Tidak Mengenal Lelah Kenapa Tuhan Mencelah Mereka Ini Menarik Bapak Ibu Menarik Sekali Kok Bisa Jemaat Sekeren Ini Dicela Sama Tuhan Di Ayat Yang Ke Empat Dikatakan Begini Namun Demikian Aku Mencelah Engkau Karena Engkau Meninggalkan Kasih Yang Semula Saya Ingin Mengajak Kita Melihat Di Dalam Terjemahan Di TSI Terjemahan Sederhana Indonesia Di Terjemahan TSI TSEA 25 Itu Terjemahan Itu Dituliskan Seperti Ini Tetapi Aku Kecewa Dengan Kalian Coba Bayangin Ada Kata Gini Tetapi Aku Kecewa Dengan Kalian Karena Hal Ini Kalian Tidak Lagi Mengasihi Aku Dan Tidak Lagi Saling Mengasihi Seperti Pada Waktu Kalian Baru Percaya Kepadaku Ini Menarik Saya Ulangi Terjemahan TS IE 25 Atau Terjemahan Sederhana Indonesia Itu Menuliskan Wahyu 2 Ayat 4 Seperti Ini Tetapi Aku Kecewa Dengan Kalian Karena Hal Ini Kalian Tidak Lagi Mengasihi Aku Dan Tidak Lagi Saling Mengasihi Seperti Pada Waktu Kalian Baru Percaya Kepadaku Bapak Ibu Bicara Tentang Mengasihi Tuhan Kalau Kita Lihat 5 Kelebihan Tadi Sepertinya Orang Ephesus Tetap Mengasihi Tuhan Tapi Ada Kalimat Selanjutnya Tidak Lagi Saling Mengasihi Ini Menunjukkan Begini Bapak Ibu Ada Orang Orang Yang Masih Semangat Pelayanan Masih Semangat Di Dalam Apa Namanya Kegiatan Gereja Masih Semangat Beribadah Bersama Tetapi Hatinya Satu Sama Lain Sudah Saling Bermusuhan Mereka Tetap Hebat Dalam Pelayanan Mereka Tetap Hebat Dalam Ajaran Mereka Tetap Hebat Di Dalam Melakukan Ibadah Tapi Kadangkala Hati Mereka Satu Sama Lain Sudah Tidak Lagi Sehangat Pada Waktu Dia Mengenal Tuhan Pertama Kali Dan Bicara Juga Tidak Lagi Saling Mengasihi Itu Bisa Berbicara Seperti Ini Bapak Ibu Mereka Melayani Begitu Hebat Tetapi Di rumah Dengan Suaminya Sudah Tidak Lagi Saling Bicara Tidak Lagi Saling Mengasihi Kehangatan Kasih Mereka Itu Sudah Mulai Mengendut Berapa Banyak Seringkali Kita Ketemu Pelayanan Musik Bareng Ya Kan Tapi Antara Pelayan Musik Satu Sama Lain Menyimpan Rasa Kecewa Menyimpan Rasa Benci Bahkan Mungkin Satu Sama Lain Sudah Kehilangan Respek Berapa Banyak Kita Sering Temu Masih Sama Beribadah Di Gereja Masih Sama Berdoa Bersama Di Gereja Tapi Hati Mereka Satu Sama Lain Sebenarnya Sudah Jauh Ada Luka Hal Inilah Yang Tuhan Tegur Dan Tuhan Katakan Aku Kecewa Kepada Kamu Dalam Terjemahan TSI Dikatakan Aku Kecewa Kepada Kamu Dalam Terjemahan Baru Yang Kita Baca Tadi Dikatakan Gini Aku Mencelah Kamu Bapak Ibu Tuhan Dari Sini Mengajarkan Kepada Kita Bahwa Yang Terpenting Bagi Dia Bukan Seberapa Tekun Kita Beribadah Bukan Seberapa Hebat Kita Mengerti Ajaran Firman Tuhan Bukan Seberapa Hebat Kita Menderita Bagi Tuhan Tetapi Seberapa Besar Kita Saling Mengasihi Satu Sama Lain Apakah Artinya Kita Hebat Pelayanan Tapi Kalau Kita Sudah Tidak Mengasihi Teman Pelayanan Kita Tidak Lagi Mengasihi Keluarga Kita Tidak Lagi Mengasihi Teman Satu Gereja Kita Apakah Artinya Kita Memiliki Pengajaran Yang Begitu Hebat Tapi Kita Sudah Kehilangan Kasih Kepada Orang-orang Di Sekeliling Kita Apakah Artinya Kita Ini Menderita Untuk Tuhan Tetapi Dengan Orang-orang Di Sekeliling Kita Samping Kanan Kiri Kita Yang Ada Di Gereja Hati Kita Tidak Lagi Hangat Tidak Lagi Mengasihi Mereka Dengan Kasih Yang Besar Bagi Tuhan Kasih Mula-mula Itu Bukan Hanya Sekedar Kita Mengasihi Tuhan Tapi Kita Juga Mengasihi Orang-orang Di Sekitar Kita Mari Jangan Kita Terlena Dengan Banyaknya Pelayanan Sehingga Kita Berpikir Karena Kita Banyak Pelayanan Kita Tidak Mungkin Kehilangan Kasih Mula-mula Bapak Ibu Sekalipun Kita Banyak Pelayanan Tapi Kalau Kita Masih Tidak Bisa Mengasihi Suami Tidak Bisa Mengasihi Istri Tidak Bisa Mengasihi Orang Tua Tidak Bisa Mengasihi Saudara Di Dalam Tuhan Maka Sebenarnya Kita Telah Kehilangan Kasih Mula-mula Tuhan Tuhan ingin mengajak kita untuk kembali Memiliki Kasih Mula-mula Kasih Mula-mula adalah Kasih yang hangat Satu sama lain Bukankah Ketika kita ketemu Orang baru Kita akan Begitu Ramah Kita akan Begitu Baik Itulah Kasih Mula-mula Seperti halnya Waktu kita awal-awal Mengenal Tuhan Kita ingin Keluarga Kita pulih Kita ingin Segala sesuatu Menjadi baik Kita punya semangat Kita ingin ketemu Tuhan Hal yang sama Harusnya Ada dalam diri kita Apakah kita masih punya Kasih Mula-mula Apakah Kasih kita terhadap Tuhan Dan orang-orang Di segeliling kita Masih Membara Atau kita Sudah Mulai menurun Memang Kita masih Pelayanan bersama Masih beribadah Bersama Masih berdoa Bersama Tapi sebenarnya Hati kita Sudah Bapak Ibu Inilah Yang Tuhan Sayangkan Dari Jemaat Efesus Jemaat yang Begitu Jerih Lelah Yang Begitu Tekun Yang Begitu Hebat Dalam Pengajaran Yang Begitu Apa Luar Biasa Untuk Menolong Orang Yang Menjadi Korban Ketidak Adilan Yang Begitu Luar Biasa Menderita Dan Tahan Sabar Di dalam Penderitaan Karena Tuhan Dan bukan Hanya itu Mereka Tidak Kena Lelah Tapi Sayangnya Jemaat ini Satu sama lain Sudah Kehilangan Kasih Mari Pada kesempatan Hari ini Kita Lebih lagi Saling Mengasihi Kita Lebih lagi Saling Mencintai Karena Yang Terbesar Dalam Hidup Ini Adalah Kasih Tuhan Yesus Memberkati Mari kita Berdoa Terima kasih Untuk Firman Tuhan Biarlah Di dalam Pelayanan Kami Di dalam Segala Perkembangan Kami Pengetahuan Kami Akan Firman Itu Mengajarkan Kami Untuk Bisa Saling Mengasihi Dan Saling Melayani Satu Sama Lain Kerjalah Atas Hidup Kami Ya Tuhan Kiranya Firman Yang Terus Bekerja Dan Terus Bertumbuh Di dalam Kehidupan Kami Sehari Hari Kami Ngucap Syukur Atas Firman Hanya Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Haleluya Amin Tuhan Yesus Memberkati Bapak Ibu Sekalian Amin Ibu Kami